Masyarakat Arab ketika itu yang tidak biasa berpuasa dan kemudian kondisi alamnya juga lebih berat untuk berpuasa daripada kita. Indonesia kemudian kok memisahkan diri untuk kemudian berpuasa. Bagaimana mereka bisa? Sebenarnya kalau masalah menahan makan dan minum, ini orang-orang Arab zaman dahulu sudah pernah mempunyai kondisi yang lebih mengenaskan lagi mas. Dulu orang Arab di zamannya kakeknya Rasulullah, mereka ada istilahnya Ali Tifar. Di mana mereka itu ketika mendapatkan pasokan logistik yang menipis, mereka justru mengasingkan diri. Mereka dalam tanda kutip, dalam tanda kutip ya, mempuasakan diri. Mereka ngempet mangan, ngombe, sampai kemudian mereka meninggal. Ini tradisi yang sempat mazhur berlaku di kalangan orang-orang kafir kuris yang kemudian oleh kakaknya Rasulullah, itu semuanya dirubah. Jangan sampai kemudian orang-orang Arab ini mati satu persatu gara-gara kelaparan. Nah maka sebenarnya kekuatan untuk menahan makan dan minum itu sebenarnya sudah ada di zaman mereka. Baru kemudian Allah ingin menjadikan kebiasaan yang seperti itu, daripada podo-podo ngemetik, gak makan, gak minum dalam kurun waktu tertentu. Maka Allah ingin menjadikan orang-orang Arab itu menahan makan dan minumnya itu berpahala. Menahan makan dan minumnya itu punya efek pada ketakwaan hati dan juga kelembutan hati mereka. Terima kasih.